Chongho Akiam Jilid 27. Karena tidak tahu yang mana Lanlan yang mana Linlin, dengan gagap Bu Willeong berkata, Nona-nona, yang manakah Nona Lanlan kau terkah sendiri kata Linlin menggoda. Willeong makin bingung, kemudian setelah menarik napas panjang ia berkata, karena aku tidak tahu yang manakah Bu Lanlan Xochia, biarlah aku bicara kepada Jiwi Xochia, Nona berdua, tidak kepada Bu Beng Xochia Lanlan yang melihat kegembiraan adiknya, timbul sifatnya yang periang dan ikut menggoda. Tidak, aku, harap maafkan kebodohanku. Jiwi Xochia, aku ada sedikit omongan yang amat penting, Chuan Tio Willeong yang terhormat. Perintah apakah gerangan yang hendak Chuan berikan kepada hamba berdua kembali Linlin mengecek? Nona jangan begitu, aku hanya, hanya, Chuan Tio Willeong yang gagah perkasa dan sopan santun, sambung Lanlan. Gadis-gadis ini memang merasa mendongkol melihat sikap yang begitu dingin dan pendiam dari pemuda ini, pemuda yang menjadi tunangan resmi keduanya. Aku hanya tukang perahu yang menyeberangkan kalian, Willeong akhirnya terseret juga oleh kejenakaan mereka dan mulai lenyaplah kerut-kerut pada keningnya yang menandakan bahwa tadi ia sedang berpikir keras, pikiran yang tidak menyedapkan hati dan menimbulkan kerut pada muka. Tukang perahu apa? Kau sengaja mengikuti kami kata Linlin Willeong terkejut lalu memuji. Entah pandang matamu yang awas sekali atau hanya dugaanmu yang kebetulan saja. Akan tetapi terus terang ku katakan memang aku sengaja mengikuti kalian, Willeong mengangguk-angguk. Aku dapat menduga bahwa kalian tentu akan mencari Kui Bo Taihou untuk membuat perhitungan, maka ku taksir kalian tentu akan mendatangi Teggo Tsepula. Karena akan ada pertemuan puncak dan keadaan di sini amat berbahaya, maka aku sengaja mengikuti kalian untuk melindungi kami. Lanlan bertanya penuh gairah. Hem, bukan begitu, atau, ya, kalau perlu, ah tentu karena kau hendak melindungi tunanganmu, bukan menggoda Linlin dengan sikapnya yang jenaka. Muka Willeong berubah, kerut dikeningnya timbul lagi. Ia menarik napas panjang itulah yang hendak ku katakan tadi. Yang mana nona pek, Lanlan yang mana juga sama saja. Kau boleh bicara, kata Lanlan dengan dada bergebar. Aku mau bicara tentang pesan terakhir dari Tung Hai Sian Li itu tentang, tentang ikatan jodoh, kenapa desak Linlin penuh gairah. Sukar Willeong membuka mulutnya. Keadaannya sekarang benar-benar sebaliknya daripada dahulu ketika ia dijodohkan dengan Siok Lan. Dahulu dengan penuh gairah ia hendak memutuskan perjodohannya dengan Siok Lan karena ia cinta kepada Bu Beng Siok Ya. Sekarang ia harus memutuskan tali perjodohannya dengan Lanlan, karena ia sudah ditunangkan oleh pamannya. Dan ia harus memutuskannya dengan hati luka dan penuh penyesalan karena ia harus akui bahwa di dalam hatinya hidup lagi cinta kasih terhadap Siok Lan dahulu, kini berpindah kepada gadis kembar ini yang baginya seolah-olah Siok Lan sendiri menjelma kembali menjadi dua. Aku, aku terpaksa tak dapat menerimanya, ia berkata dengan kepala tunduk agar tidak tampak sinar matanya yang suram dan bibirnya yang gemetar. Karena ia menunduk ini ia tidak melihat betapa wajah Lanlan menjadi pucat seketika. Sombong, jadi kau merasa dirimu terlalu tinggi untuk menjadi jodohan Cilanlan, Suon Tio Willeong Linlin membentak marah. Willeong mengangkat mukanya dan muka yang tampan itu menjadi pucat sekali sampai dua orang gadis itu kaget. Willeong tadi tidak memperhatikan siapa di antara dua orang gadis itu yang bicara sehingga sampai saat itu ia belum dapat tahu yang mana Lanlan dan yang mana Linlin tidak begitu. Aku bersumpah, demi Tian dan demi kehormatanku. Aku sama sekali tidak beranggapan begitu. Bahkan aku, aku akan merasa menjadi sebahagia-bahagianya orang di dunia ini apabila aku bisa memenuhi pesan keramat Tung Hai Sian Li. Aku, aku akan berbahagia sekai, kembali ia menunduk penuh penyesalan. Lanlan dan Linlin saling pandang. Linlin yang cerdik cepat memegang tangan rancinya, ia mendapat pikiran yang membuatnya berdebar. Apa sebabnya? Katakan, apa sebabnya kau tidak bisa memenuhi pesan itu desaknya? Tanpa mengangkat mukanya Willeong menjawab lirih. Karena, karena aku telah bertunangan dengan gadis lain, ia tidak tahu betapa Lanlan hampir berteriak kesakitan karena tangannya diremas oleh adiknya. Suon Tio Willeong bertunangan dengan gadis manakah tanya Lanlan. Jangan, jangan ini hanya untuk alasan penolakan belaka, sambung Linlin kembali Willeong mengangkat mukanya, Lanampaknya lega karena tidak ada tanda-tanda marah pada wajah dua orang gadis kembar itu. Malah kini dua pasang netu itu memandang tajam kepadanya penuh selidik. Bukan alasan, kosong. Aku benar-benar telah ditunangkan oleh pamanku, Jiwi Syo Chia. Karena itu, bagaimana aku bisa menerima ikatan jodoh lain? Hem, kami dapat mengerti alasanmu, Suon Tio. Tentu gadis tunanganmu itu cantik jelita seperti bidadari dan tentu jauh lebih pandai daripada kami anak-anak bodoh, kata Lanlan tentu kau amat mencintanya, Suon Tio, sambung Linlin dan diam Willeong makin menyesal. Ada sifat-sifat dua orang gadis ini yang lebih baik malah daripada watak Syoklan. Syoklan orangnya pendiam dan amat keras hati, mudah marah. Dua orang gadis ini biarpun ada tanda-tanda keras hati seperti Syoklan, akan tetapi jujur sekali dan peramah pula juga lebih panjang pikiran buktinya pengakuannya ini tidak membuat mereka marah. Bagaimana aku bisa mencintanya dan bagaimana aku bisa tahu dia cantik atau tidak? Melihat pun belum jawab Willeong. Aneh. Kalau belum melihatnya, kenapa kau begini, begini setia? Bagaimana kalau kelak ternyata ia amat buruk seperti monyet tanya Linlin dan mulailah ia tersenyum, diikuti oleh Lanlan yang kini mulai mengerti hingga ia diam-diam makin kagum dan memuji kesetiaan tunangannya. Jangankan hanya seperti monyet, biar seperti kadal sekalipun, aku akan mengawininya kelak, jawab Bu Willeong tersenyum karena ia menjadi gembira juga melihat gadis-gadis itu tidak marah, malah mulai berkelakar. Linlin cemberut. Siapa orangnya tidak cemberut kalau ia dikatakan seperti kadal? Memang yang dikatakan seperti kadal itu adalah dia sendiri orangnya, tunangan Willeong melalui pamannya. Hampir saja gadis ini yang kadang-kadang mempunyai watak keras merenggut sepatu kecil yang disimpan di balik bajunya dan membantinya di depan pemuda itu. Baiknya Lanlan yang melihat wajah adiknya, cepat meremas jari-jari tangan Linlin kau hebat, cuontio. Kau setia sekali memuji Lanlan. Bagaimana aku takkan setia? Pamanku adalah pengganti ayah bundaku, mana aku berani membuat marah dan membantahnya. Pula, suaranya berubah dan pemuda ini nampak berduka, aku, aku selain mentaati paman juga hendak menghukum diri sendiri. Aku tak ingin mengulangi pengalaman pahit yang pernah kualami, pengalaman pahit dalam asma ratanya Linlin kenes. Wiliong mengangguk. Ceritakanlah, cuontio, kata Lanlan. Wiliong menggeleng kepalanya. Kelak saja ku ceritakan sekarang yang paling penting, aku sudah mengaku terus terang. Karena itulah maka aku sungguh menyesal terpaksa menolak pesan terakhir dari Tung Hai Sian Li tentang perjodohan itu. Ku harap saja Nona pelan-lan suka memberi maaf sebesarnya kepada aku. Sudikah Nona mengampuni ku tanyanya tanpa memandang langsung kepada seseorang. Ia memancing agar Nona Lanlan suka menjawab pertanyaannya ini hingga ia dapat mengetahui yang manakah Anci dan mana adiknya. Hampir saja Lanlan terpancing. Akan tetapi Linlin cepat berkedip kepadanya dan mendahului cicinya, soal lampun itu bukan urusan kami berdua. Perjodohan tak dapat dipaksakan, kalau kau lebih suka berjodoh dengan monyet atau kadal daripada dengan, dengan kami. Silahkan Wiliong kaget menangkap suara keras dalam kata-kata ini, dan ia pun masih ragu-ragu apakah gadis ini yang bernama Lanlan aku. Aku menyesal sekali, Nona Lanlan, hush jangan ngawur bentak Linlin, pura-pura marah akan tetapi akhirnya tak dapat menahan ketawanya melihat kebingungan Wiliong. Juga Lanlan menjadi geli dan tersenyum sungguhpun di dalam hati ia amat kasihan kepada pemuda yang mereka permainkan ini. Kalau begitu kau kah Nona Lanlan tanya Wiliong, berpaling kepada Lanlan. Tentu saja seorang di antara kami bernama Lanlan, akan tetapi yang mana kau terkah sendiri. Bagi kami, Lanlan maupun Linlin sama saja, pada saat kedua orang gadis kembar itu mempermainkan dan mencertawakan Wiliong, tiba-tiba pemuda ini menggerakkan dayungnya, mendayung dengan kecepatan luar biasa ke arah kiri sehingga dua orang gadis itu menjadi kaget dan heran. Eh, ada apa tanya Linlin di sana banyak perahu menuju ke pulau itu, jawab Wiliong sambil menggerakkan mukanya ke depan. Dua orang gadis itu memandang dan betul saja, jauh di kaki langit tampak enam perahu hitam dengan layar terkembang menuju ke sebuah pulau. Wiliong terus mendayung perahunya ke sebuah pulau kecil yang besarnya paling banyak satu lip persegi, penuh pohon dan karang. Ia mendaratkan perahunya dan melompat ke darat. Kita mengintai dari sini. Enam buah perahu itu mencurigakan, katanya. Anehnya, mereka tidak menuju ke Pekgo Tu, melainkan ke tiga pulau sorga. Hem mana bisa ada tamu sampai sekian banyaknya datang sekaligus di tempat ini jangan-jangan bajak laut, kata Linlin. Lebih baik kita menghampiri mereka dan kalau benar bajak laut, kita basmi habis lan-lan menyatakan setujunya dengan usul adiknya yang gagah ini. Akan tetapi Wiliong menggeleng kepala. Tak mungkin bajak laut. Mana ada bajak laut begitu tak tahu mati beroperasi di daerah ini? Nama Taiheksian sudah terlampau terkenal. Memasuki daerah ini berarti mati. Tentu ada hal-hal aneh yang perlu diselidiki. Pamanku sudah pesan bahwa suhu menaruh curiga dengan undangan Taiheksian, maka menyuruh aku menyelidiki, tiba-tiba Linlin berseru, awas dan gadis ini dengan segapnya melompat untuk melindungi encinya. Tangan kirinya dikibaskan, dan runtuhlah dua batang anak panah yang menyambar ke arah dia dan lan-lan. Sedangkan Wiliong dengan mudah menangkap anak panah itu. Baru saja mereka berhasil menggagalkan serangan anak-anak panah, kembali datang serangan berupa senjata rahasia yang datangnya cepat sekali dan biarpun hari telah senja, senjata rahasia kecil itu masih mengeluarkan cahaya kuning. Kembali Linlin bergerak cepat. Pedangnya sudah di tangan dan sekali putar beberapa Kim Ji Piao runtuh. Wiliong melompat jauh dan diam-diam ia girang karena sekarang taulah ia mana lan-lan mana Linlin. Tentu saja yang begitu lihai menangkis Kim Ji Piao adalah Linlin, gadis perkasa murid Lyong Tosu itu. Akan tetapi pada saat itu ia tidak sempat mengurus hal ini karena Linlin dengan beraninya telah melompat dan lari ke arah penyerang gelap sambil membentak. Anjing-anjing pengecut jangan lari lan-lan juga mencabut pedangnya dan sudah mengejar adiknya menyerbu musuh yang melakukan penyerangan gelap. Dengan suling di tangannya Wiliong juga menyusul. Ketika Linlin dan lan-lan keluar dari hutan kecil, mereka melihat dua orang gadis cantik berpakaian mewah berdiri memandang mereka dengan sinar macu kagum dan di belakang dua orang gadis cantik ini masih berdiri belasan orang gadis lain yang pakaiannya juga indah-indah. Semua gadis ini memegang sebatang pedang. Siluman-siluman jahat, tentu kalian yang melakukan penyerangan gelap Linlin membentak marah. Seorang di antara dua gadis itu setelah hilang kaget dan herannya melihat dua orang gadis kembar, menudingkan pedangnya dan berkata, Kalian ini tentulah macu-macu yang dikirim orang jahat. Sian Su menyuruh kami menangkap semua orang yang mencurigakan. Kawan-kawan, tangkap dua orang ini akan tetapi sambil mengeluarkan suara mengejek Linlin sudah memutar pedangnya diikuti oleh lan-lan. Mereka disambut dengan pedang pula dan terjadilah pertempuran hebat. Akan tetapi Linlin memang lihai. Beberapa gebrakan saja sudah cukup baginya untuk merobohkan beberapa orang pengeroyok. Dua orang gadis kepala rombongan itu marah dan cepat maju mengeroyok Linlin, sedangkan lan-lan dikeroyok oleh anak buahnya. Namun, segera mereka itu mendapat kenyataan betapa lihainya Linlin pedang gadis ini berkelebatan dan membuat dua orang pengeroyoknya menjadi selau dan pening. Biarpun mereka berdua juga memiliki ilmu pedang yang ampuh dan aneh namun menghadapi Linlin mereka kalah tingkat. Pada saat itu Williong muncul dan pemuda ini mengeluarkan seruan kaget ketika mengenal dua orang gadis kepala rombongan itu. Chang Lin dan Ang Hwe Acici harap hentikan pengeroyokan sambil berseru demikian Williong menyerbu. Kemana saja ia bergerak, ia sudah dapat menangkis semua senjata dan membuat pemegangnya terpaksa melompat mundur sehingga dalam sekejap mati saja semua pertempuran terhenti. Dua orang gadis cantik berpakaian mewah itu memang Chang Lin dan Ang Hwe Adua Orang Selir Tai Heksian atau murid-muridnya yang paling disayang. Mereka juga segera mengenal Williong dan kedua gadis itu tersenyum manis. Ah, kau kah kiranya ini, Tio Kong Ju? Kenapa kau dan dua orang gadis ini di sini tanya Chang In si baju hijau? Pertanyaan yang disertai pandang mata penuh selidik dan arti ini membuat muka Williong menjadi merah. Ia tahu orang-orang macam apa adanya selir-selir Tai Heksian ini, maka setiap kali melihat pria bersama wanita tentu menimbulkan pikiran yang tidak-tidak dalam benak mereka. Aku mengantar dua nona pek ini yang hendak ikut menghadiri pertemuan di pek go tu, jawabnya singkat. Kenapa tidak langsung ke sana melainkan datang ke Pulau Sunyi ini? Tanya Ang Hwe A yang mainkan matanya secara genit. Waktunya masih belum tiba karenanya kami hendak menunggu beberapa hari di sini. Oh, hai hai hai, kami mengerti, Kong Ju. Dua nona pek ini cantik-cantik sekali dan kepandainya tinggi, kata Chang In dengan suara dibuat-buat, lagaknya genit sekali. Tutup mulutmu yang kotor. Kalau hendak mengobrol, jangan bawa-bawa nama kami Lin Lin membentak marah dan mengancam dengan pedangnya. Gadis ini marah bukan main demikian juga Lan Lan, melihat dua orang perempuan baju hijau dan merah itu bicara dengan Wilyong serta bersikap demikian genit. Cemburu yang besar menerkam hati kedua orang gadis kembar ini. Betapapun juga, mereka menganggap Wilyong sebagai tunangan mereka yang sah. Wilyong sendiri tak senang bertemu dengan para selir Taiheksian ini, akan tetapi ia mengerti bahwa daerah ini memang dapat disebut daerah kekuasaan Taiheksian dan kedatangannya di situ hanya sebagai tamu. Maka untuk meredakan ketegangan, ia segera memperkenalkan dua orang selir itu kepada Lin Lin dan Lan Lan. Inilah nona Chang In dan nona Ang Hwa beserta semua kawannya. Mereka itu adalah, adalah, Wilyong bingung hendak mempergunakan sebutan apa, selir ataukah murid? Baiknya Ang Hwa yang dapat menduga kesulitannya segera membantu dan menyambung dengan ketawa, kami adalah selir-selir yang tercinta, juga murid-murid yang setia dari Taiheksian Sudipek, Gotoh, kami girang sekali bahwa kedua adik yang cantik manis dan perkasa adalah sahabat-sahabat baik Tio Kong Chu, Chuan Tio. Biarlah kawan-kawan kami yang terluka merupakan penebus kelancangan kami atau pembuka jalan perkenalan kita. Kami girang sekali dapat berkenalan dengan adik-adik yang lucu, Lin Lin dan Lan Lan Jemuh mendengar kata-kata dan melihat sikap genit dari Ang Hwa. Apalagi Lin Lin dia makin mendongkol dan mentaknya nyaring, kami tidak butuh berkenalan dengan segala macam selir. Kemudian sambil melirik ke arah Wilyong, ia menyambung, entah kalau dia itu mungkin suka. Kalau mau mengobrol, mengobrolah dengan dia, kami tak sudi. Melihat sikap ini, Changin tertawa genit dan berkata, Ah rem buruk amat akan tetapi Wilyong yang tidak menghendaki terulangnya keributan, segera berkata, Jiwi Pek, Xio Chia harap maafkan, Encik Changin dan Ang Hwa ini adalah penolong-penolongku. Kalau tidak karena pertolongan mereka, mungkin hari ini aku sudah tidak ada di dunia lagi mendengar ini, diam-diam Lan Lan dan Lin Lin tercengang dan rasa tak enak serta cemburu di dalam dada menghebat. Akan tetapi mereka diam saja. Wilyong segera menjura kepada Changin dan Ang Hwa, kalian kenapa berada di pulau ini dan kenapa pula datang-datang menyerang kami memang ditugaskan di sini oleh Sian Su. Menjelang datangnya hari besar itu, kami disuruh menjaga daerah ini karena menurut Sian Su, di antara para sahabat yang datang mungkin sekali akan datang musuh-musuh jahat yang hendak membuat kacau pertemuan. Melihat kau bertiga tadi, kami menyangka buruk, maafkan kelancangan kami, kata Changin. Tidak apalah dan sekarang harap Cici berdua tinggalkan saja pulau ini. Bukankah kalian percaya bahwa aku bukan orang jahat yang hendak mengacau dua orang perempuan itu tertawa genit kalau kau menjadi pengacau, paling-paling pengacau hati yang membuat orang tak dapat tidur. Kongcu, kau orang baik dan kami selalu terkenang kepadamu. Apakah kau tidak mau ikut dengan kami kepek, goto sekarang saja? Sian Su tentu menerimamu dengan baik karena memang sekarang waktunya menerima tamu, di dalam ajakan ini terkandung suara memikat yang hanya dapat terasa oleh Will Young. Akan tetapi, sebagai wanita, Lan Lan dan Lin Lin juga dapat menangkapnya dan hal ini membuat hati mereka makin panas. Chuan Pyo, kau pergilah dengan perempuan-perempuan ini, biar kami berdua di sini juga tidak akan mampus, kata Lin Lin gemas. Will Young menjadi makin bingung. Jiwi Cici, terima kasih atas kebaikan kalian. Tidak, aku akan datang pada waktunya. Kalian pergilah dulu, Changin dan Ang Hwa menarik napas panjang, lalu memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk pergi dari pulau kecil itu sambil membawa mereka yang tadi terluka oleh pedang Lin Lin ketika sudah melangkah beberapa langkah tiba-tiba Changin memutar tubuh dan bertanya, Apakah Tio Kong Chu tadi ketika berlayar ke sini bertemu dengan perahu lain? Pertanyaan ini nampaknya sepintas lalu saja, akan tetapi Will Young melihat sikap yang penuh selidik. Ia teringat akan enam buah perahu besar tadi, maka ia menjeleng kepala tanpa membuka mulut. Changin nampak puas, akan tetapi sebelum pergi berkata lirih. Tio Kong Chu, Kalau kau tidak mempunyai kepentingan, sesungguhnya aku lebih suka melihat kau tidak mendatangi pertemuan ini. Sebelum Will Young sempat bertanya. Changin dan Ang Hwa sudah pergi bersama kawan-kawan mereka, menuju ke perahu mereka yang tersembunyi di antara batu karang, lalu berlayar pergi. Sebentar saja kegelapan senja menelan bayangan perahu itu dan meninggalkan Will Young dan dua orang gadis kembar dalam kesunyian pulau itu. Sunyi sekali di situ, hanya terdengar riak ombak menghantam karang disaingi suara hewan-hewan di dalam hutan. Setelah para selir taiheksian itu pergi, barulah Will Young merasa betapa canggung dan malunya berhadapan dengan dua orang gadis kembar itu. Ia dapat menduga betapa dua orang gadis ini memandang rendah kepada selir-selir yang genit itu dan karena melihat dia bersahabat dengan mereka, otomatis ia pun akan terpandang rendah. Oleh karena merasa canggung, Will Young hanya berdiri dalam sambil menundukkan kepalanya. Ia menarik napas berulang-ulang, ingin sekali mengajak bicara dua orang gadis itu, akan tetapi tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya lega hatinya mendengar suara seorang dari mereka, yang berkata penuh nada ejekan, cantik-cantik dan genit-genit para selir Pek Goto itu, kemudian suara yang dibuat-buat meniru suara Ang Hwa yang genit. Tio Kong Chu, kenapa tidak ikut mereka bersenang-senang di Pek Goto Will Young mengangkat muka, lalu berkata lirih, Jiwi Pek Xiocia memang harus kuakui bahwa tidak selayaknya orang berkenalan dengan mereka itu yang tak boleh digolongkan orang baik-baik. Akan tetapi, aku pernah mereka tolong. Dan mereka itu sebetulnya hanyalah menjadi korban pengaruh dari kekuasaan Taiheksian. Marilah kita duduk dan berbicara yang baik, nona-nona. Tadi ku katakan bahwa hidupku penuh derita dan pengalaman pahit. Mari kalian dengarkan, baru sekarang aku hendak membuka semua rahasia yang menyuramkan hidupku. Lan-Lan dan Lin-Lin tertarik. Tanpa berkata-kata mereka mengikuti Will Young memilih tempat yang bersih di bawah pohon dan terlindung dari angin oleh batu-batu karang. Will Young mengumpulkan daun dan ranting kering, lalu membuat api unggun. Tidak saja untuk membuat penerangan di tempat yang mulai gelap itu, juga untuk mengusir nyamut yang ternyata banyak terdapat di situ. Kemudian ia duduk di dekat api unggun bersandarkan batu karang. Dua orang nona kembar itu duduk pula di dekat api menghadapinya, siap mendengarkan ceritanya. Semenjak aku masih kecil dan tidak tahu apa-apa, ayah bundaku telah terbunuh orang secara keji, terbunuh oleh guru mereka sendiri yang tersesat. Aku dibawa lari dan dipelihara oleh pamanku yang juga menjadi buta oleh guru Jahanam itu. Semenjak kecil aku sudah berhadapan dengan derita hidup dan agaknya memang aku dilahirkan untuk menderita, demikian Will Young memulai ceritanya. Kemudian ia menceritakan semua pengalaman hidupnya sejak kecil sampai dewasa. Dua orang gadis kembar itu mendengarkan dengan amat terharu. Mereka sendiri mempunyai riwayat hidup yang tidak menyenangkan, akan tetapi sedikitnya mereka masih sempat bertemu dengan ibu mereka, Tung Hai Sian Li pada saat terakhir. Pemuda ini lebih-lebih lagi, semenjak kecil sampai sekarang jangankan melihat orang tuanya, ingat pun tidak bagaimana wajah ayah dan bundanya. Pemuda ini masih segan untuk bercerita tentang soalan, maka bagian ini ia lewatkan saja. Ia hanya menceritakan tentang usahanya membalas dendam kepada Beng Kun Chin Jin yang sampai kini belum terlaksana, tentang urusannya dengan Kun Hang dalam memperebutkan Chong Ho Akyam Nah. Begitulah riwayat hidupku yang tidak menarik, membikin kalian jemuh saja mendengarnya, ia menutup ceritanya, harap kalian mengasuh dan tidur, biar aku menjaga di sini, lan-lan yang masih termenung karena terharu mendengar riwayat pemuda sebatang kara yang menjadi tunangannya itu, berkata, aku tidak mengantuk. Ceritamu mengharukan sekali, Suwantio. Akan tetapi kau sama sekali belum bercerita tentang pengalaman pahit dalam asmara seperti yang kau janjikan, betul, sambung lin-lin cepat-cepat, dan kenapa kau agaknya amat memperhatikan kami? Setelah kau sendiri menyatakan bahwa kau tidak bisa menerima pertunangan dengan seorang dari kami seperti yang diusulkan oleh ibu kami, kenapa kau masih selalu mendekati dan menjaga kami? Willy Long memandang dua orang gadis itu. Di bawah sinar api unggun yang kemerahan, wajah dua orang gadis itu lebih-lebih lagi menyerupai wajah Soe Lan yang dikala itu bayangannya memenuhi hati dan pikiran Willy Long, membuat pemuda itu merasa rindu. Karena, karena kalian tiada bedanya dengan Soe Lan, karena kalian bagiku adalah penjelmaan Soe Lan sendiri, ucapannya ini mengetar penuh perasaan dan pandang matanya yang menatap wajah dua orang gadis kembar itu penuh cinta kasih yang mesra. Lan Lan dan Lin Lin berdebar sampai tak dapat mengeluarkan kata-kata. Ya, Lan Lan dan Lin Lin, bagiku kalian adalah kuah Soek Lan. Karena inilah agaknya berat bagiku untuk berpisah, tak kuat aku menjauhkan diri, maafkan aku, barangkali sudah gila, akan tetapi segala gerak gerik, segala yang ada pada kalian, menghidupkan kembali kuah Soek Lan Lin Lin sudah tahu bahwa kuah Soek Lan adalah puteri kuah Soek Lan, malah beberapa lama ia dianggap Soek Lan oleh kuah Soek Lan, malah oleh kuei sentek pula sehingga ikatan jodohnya dengan Tio Wiliong disambung lagi. Akan tetapi ia tidak tahu apakah yang terjadi antara kuah Soek Lan dengan Wiliong. Ada pun Lan Lan mendengar nama kuah Soek Lan hanya dari mulut Tung Hai Sian Li dan ia pun hanya menduga bahwa ibunya dahulu mempunyai anak seorang puteri bernama kuah Soek Lan yang sudah meninggal dunia. Soek Lan, siapakah itu kuah Soek Lan Lin Lin bertanya, mencoba untuk menyembunyikan suaranya yang gemetar. Usahanya ini sebetulnya tidak perlu karena pada saat itu Wiliong sedang penuh kedukaan dan tak dapat memperhatikan keadaan orang lain. Mendiang kuah Soek Lan adalah puteri tunggal kuah Cun Eklong Hiong dan Tung Hai Sian Li dan tunanganku yang kucinta sepenuh jiwaku, Lan Lan memotong Tuan Tio. Pernah kami mendengar kau menyebut nama Bu Beng Soek Ya, apakah itu pun kekasihmu yang lain lagi Wiliong tersenyum pahit, senyum membayangkan perihnya hati. Itulah awal malapetaka yang menimpa hidupku. Mataku melek akan tetapi aku lebih buta daripada orang tak bermata. Bu Beng Soek Ya adalah kuah Soek Lan. Kuah Soek Lan adalah Bu Beng Soek Ya, akan tetapi aku tidak tahu, tidak. Mengerti betapa besar cinta kasih Soek Lan kepadaku, sampai pada saat terakhir masih setia kepadaku, bagaimanakah itu? Aku tidak mengerti, kata Lin Lin yang tentu saja ingin mengetahui segala galanya tentang kuah Soek Lan, karena selain Soek Lan itu masih guncunya seibu, juga ia dijadikan pengganti Soek Lan oleh kuah Cun Eklong. Setelah menambah api unggung dengan kayu-kayu kering sehingga warna merah dari cahaya api itu menerangi kegelapan, Wiliong mulai bercerita. Ia menceritakan perjodohannya dengan Soek Lan, ikatan jodoh yang dilakukan oleh pamannya dan kuah Cun Eklong. Kemudian tentang pertemuannya dengan Bu Beng Soek Ya, tentang ketetapan hatinya memutuskan ikatan jodoh dengan kuah Soek Lan karena cinta kasihnya kepada Bu Beng Soek Ya, kemudian sampai larinya kuah Soek Lan yang hendak membunuh diri. Akhirnya ia ceritakan pertemuannya dengan Soek Lan yang menjadi pengantin Ciloya, sampai berita tentang kematian kuah Soek Lan di sungai. Semua, ini ia ceritakan dengan suara menggetar, kadang-kadang naik sedu sedang dari dadanya. Lan Lan dan Lin Lin duduk mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka terbawa hanyut oleh cerita itu, sampai duduk terdiam seperti patung, ikut merasakan penderitaan Wiliong, bahkan ketika mendengar tentang pertemuan terakhir dan tentang pembunuhan diri kuah Soek Lan. Lin Lin dan Lan Lan menangis terisak-isak. Tak kuat mereka menahan keharuan hatinya dan sekaligus mereka makin tertarik, makin kasihan dan makin cinta kepada pemuda ini, pemuda yang secara sah telah menjadi tunangan mereka berdua. Melihat dua orang gadis itu mencucurkan air mata mendengar ceritanya, Wiliong juga tidak kuat dan dua butir air mata menitik turun di atas pipinya. Akhirnya ia berhenti bercerita, menarik napas panjang lalu berkata dengan suara berat, Demikianlah, Nona. Kalian sudah mendengar riwayatku yang tak menyenangkan, riwayat seorang tolol yang bermata buta. Dapat kalian bayangkan betapa kaget dan bahagia hatiku melihat kalian berdua yang dalam segala hal merupakan soalan kedua. Dapat kalian bayangkan betapa bahagia hatiku akan pesan ibu kalian tentang ikatan jodoh itu, seakan-akan ikatan jodoh antara aku dan sioklan disambung kembali, seakan-akan sioklan yang sudah mati hidup kembali dan akan berada di sampingku untuk selamanya, dua orang gadis itu hanya terisak, tak kuasa menjawab atau memberi komentar. Akan tetapi, aku tidak begitu pici, aku tidak akan mengulang kebodohanku. Aku tidak dapat menurutkan nafsu hati, menurutkan cinta kasih yang menggeraguti hatiku. Paman lelah memesan kepadaku bahwa aku telah ditunangkan kembali dengan putri kuacun eklong dan Paman memesan supaya kali ini aku tidak mengulangi kemur padaku. Tidak. Kukatakan sudah, siapapun juga tunanganku itu, kali ini aku akan patuh, akan taat karena hanya kebaktian terhadap pamankulah perbuatan baik satu-satunya yang dapat kulakukan, kau seorang yang berbakti hanya demikian Lin-Lin dapat berkata. Koma kasihan sekali kau, sambung Wanlan sambil menghapus air matanya. Tiba-tiba Willy Wong menggerakkan tangan, menggunakan ujung lengan baju mengusir dua titik air matamnya, lalu ia memaksa diri tersenyum. Ah, aku benar gila. Kenapa aku memikin kalian menjadi sedih dan terharu oleh ceritaku yang tak berharga? Tidak boleh. Kalian merupakan dua orang yang paling kuhormati, paling kusayang dan yang takanku biarkan berduka. Kalian benar-benar seperti Sioklan. Biarlah selamanya aku akan menjadi pelindung kalian. Mengapa sekarang aku memikin kalian berduka? Jiwi Siokya hilangkanlah keharuan dan kesedihan, biar kalian gembira dengarlah aku berlagu. Willy Wong lalu mengangkat suling, menempelkan bibir pada sulingnya dan tak lama kemudian terdengarlah tiupan suling yang amat merdu, mengalun turun naik dengan nada yang halus menggetarkan kalbu. Memang Willy Wong pandai sekali bersuling. Kali ini ia mencurahkan seluruh isi hatinya ke dalam tiupannya karena ia berusaha mengalihkan semua perasaannya yang timbul karena ceritanya tadi ke dalam permainan suling ini. Ia yang meniup suling sama sekali tidak sadar bahwa justru karena inilah maka tiupannya sama sekali bukan merupakan hiburan, malah terdengar menyayat hati kedua orang gadis itu. Semua penderitaan, duka nestapa, kekecewaan dan kemenyesalan, rindu yang amat mendalam, kasih sayang yang semesra-mesranya, semua perasaan ini timbul dari dada Willy Wong, memasuki suling melalui tiupannya dan menciptakan lagu yang membuat Lan Lan dan Lin Lin merasa hatinya diremas-remas. Lin Lin tanpa disadarinya merabah-rabah sepatu kecil yang tersimpan di balik baju, di dadanya, sedangkan Lan Lan membelai-belai rambut sendiri yang terjuntai di depan. Tak terasa air mati hangat yang baru mengucur turun membasai pipi kedua orang gadis kembar itu mati mereka menatap Willy Wong yang tunduk menyuling, lupa segala seperti orang berada di dunia lain. Willy Wong yang sedang tenggelam dalam ayunan perasaannya sendiri, tiba-tiba merasa sulingnya direnggut orang dibarengi peki, berhenti. Laki-laki bodoh, laki-laki gagah perkasa yang berbati lemah. Kau, kau Willy Wong melongo melihat betapa Lin Lin dengan marah-marah merenggut sulingnya terlepas dan membanting suling itu ke dalam api unggun. Akan tetapi suling itu terbuat daripada logam yang kuat tahan api, maka tidak terbakar. Willy Wong juga tidak perdulikan sulingnya lagi. Ia menatap ke depan, ganti-berganti memandangi dua orang gadis itu. Lin Lin marah-marah dan sinar mati dan sikapnya persis soalan ketika dulu marah-marah kepadanya, ketika dikejarnya dan memaki-makinya. Kini Lin Lin memandangnya dengan metel, terbelalak lebar, air mata memenuhi tipi dan wajahnya agak pucat. Sebaliknya, Lan Lan duduk bersimpuh dengan muka tunduk dan menangis kerisak-isak. Tak disangkanya sama sekali dua orang gadis itu berada dalam keadaan seperti itu. Ada, ada apakah? Kenapa marah dengan muka bodoh Willy Wong mengambil sulingnya dari api unggun, sampai tidak merasa betapa tangannya sakit karena terjilat api. Laki-laki bodoh Lin Lin marah-marah terus. Kau meracuni jiwa dengan kesedihan, merusak pikiran dengan kenangan lampau. Alangkah bodohnya, seperti hidup di dunia lain. Bukankah kau sudah, sudah ditunangkan dengan putri Kwa Cunyek? Bukankah kau malah sudah menjadi tunangan putri Tung Hai Sian Li? Kenapa menyesali nasib dan berduka cita seperti itu? Iiha, alangkah lemahnya anehnya, habis marah-marah Lin Lin menangis. Itulah, Willy Wong menarik napas panjang. Riwayat lama terulang kembali. Hatiku terhibur karena kalian, kebahagiaan membayang karena aku mendapat pengganti soalan, akan tetapi kenyataan amat keji. Paman telah mengikatku dengan perjodohan lain. Persis seperti dulu lagi, dan persis kau setolol dulu Lin Lin memaki, kemudian ia teringat bahwa ia bersikap keterlaluan terhadap seorang yang baru tadi masih ia sebut Tuan, apalagi sekarang Willy Wong memandangnya dengan metu kagum. Alangkah sama, katanya. Apanya yang sama Lin Lin bertanya. Kalau marah, begitulah dulu soalan marah-marah kepadaku, kemudian ia melirik lan-lan, dan begini ketika berduka, lagi-lagi soalan-lan-lan mencela. Tidak, dengan adanya jiwi syo-chia, nona berdua, apa itu nona-nona? Setelah kita menjadi sahabat, apalagi menjadi tunangan kami, eh, seorang di antara kami tak perlu lagi bersungkan-sungkan dalam sebutan, cuan tiyo yang terhormat. Jelah Lin Lin William tersenyum, lalu mengangguk-angguk. Baiklah, aku akan menyebut kalian moi-moi, adik. Tentang ikatan perjodohan, harap jangan sebut-sebut agar luka di hatiku tidak parah lagi. Seperti kalian tahu, aku sudah bertunangan dan, apa salahnya Lin Lin memotong kau bisa mengawini tunanganmu si monyet atau si kadal itu, juga dapat melanjutkan perjodohanmu dengan, seorang di antara kami, William Melirik. Ia tahu bahwa ing bicara ini tentu Lin Lin karena ia masih ingat bahwa inilah gadis yang tadi lebih lihai kepandayanya, mengenalnya dari baju yang berbeda warnanya. Mana ada aturan begitu ia berkata sungkan. Bukan hal aneh mempunyai dua orang istri, jawab Lin Lin dengan suara tetap. Memang pada zaman itu, seorang pria memiliki dua orang istri bukan hal yang mengherankan. Malah, kaum bangsawan dan kaum berada mempunyai banyak istri muda sebelum menikah, atau setelah beristri masih mempunyai istri muda sampai 4-5 orang. Hal ini, hal ini, eh apakah adik Lan Lan membolehkan? Ku maksud, adik Lan Lan, eh, yang mana si adik Lan Lan tanyanya pura-pura masih belum tahu yang manapun sama saja, jawab Lan Lan yang sudah timbul kembali kegembiraannya. Sudahlah jangan memusingkan hal ini, cuantil. Hush, kau ini bagaimana? Aku menyebut adik, masa kalian masih mau menggunakan sebutan tuan-tuanan segala habis bagaimana? Tanya Lin Lin sebaiknya menyebut kakak atau saudara jangan cuan-tuanan. Tiba-tiba Willy Long berhenti bicara dan cepat memadamkan api unggun. Ada orang datang, bisiknya. Tubuhnya berkelebat dan ia lenyap menyelinap di antara pohon. Kini keadaan menjadi gelap remang-remang, hanya diterangi oleh ribuan bintang di langit. Lan Lan hendak menyusul, akan tetapi lengannya dipegang adiknya. Jangan bergerak. Kita menunggu di sini saja, katanya penuh kepercayaan kepada Willy Long. Juga dia sekarang telah mendengar suara orang dari arah pantai, Akan tetapi karena keadaan, gelap laginya mereka berdua sama sekali masih asing dengan keadaan pulau kecil ini. Lin Lin berpendapat bahwa menanti di situ lebih baik, selain aman juga tidak mengganggu penyelidikan Willy Long. Sementara itu, Willy Long menyusup-nyusup dan dengan hati-hati namun cepat ia menuju ke arah suara orang-orang itu. Dari tempat persembunyiannya ia melihat tiga buah perahu diseret ke pinggir dan belasan orang melompat ke pantai lalu berjalan dalam barisan rapi, dipimpin oleh seorang bertubuh tinggi besar dan gagah. Willy Long merasa kenal orang ini, akan tetapi karena keadaan remang-remang, ia tidak dapat melihat mukanya. Hanya ia dapat menduga bahwa melihat gerak-gerik orang-orang itu, tentu mereka merupakan sebuah pasukan terlatih dan orang tinggi besar itu komandannya. Tidak hanya dari gerak-gerik yang teratur dan terlatih, akan tetapi juga mereka itu semua membawa senjata yang sama, di pinggang sebatang golok besar dan di punggung tergantung busur dan anak panah. Benar-benar kosongkah pulau ini terdengar orang tinggi besar itu bertanya kepada seorang anggauta barisan terdepan. Betul. Hanya pulau kecil inilah yang kosong, yang lain sudah mereka duduki, jawab yang ditanya. Hem, baik juga tempat ini. Biarlah aku menyelidik sendiri. Kalian kembali ke darat dan beri peta tentang pulau ini kepada Choa Chiangkun, perwira Choa, agar dipelajari dan pada waktunya nanti tempat ini menjadi markas kita. Tinggalkan perahu kecil untukku di pantai, belasan orang itu menyatakan baik, lalu mereka kembali ke perahu-perahu mereka, meninggalkan sebuah perahu yang paling kecil, lalu mendayung pergi dua perahu yang lain di dalam gelap. Sementara itu mendengar pembicaraan tadi. Williong segera teringat siapa adanya perwira tinggi besar ini. Bukan lain adalah Kong Bu, putra si Tianho Atong yang bertugas menjaga pantai timur. Agaknya perwira muda ini pun datang hendak menyelidiki sesuatu dan bukan tak mungkin menyelidiki petgo tu karena mencium sesuatu yang mencurigakan. Ia segera melompat dan memanggil Kong Chiangkun Kong Bu, komandan muda itu, secepat kilat mencabut goloknya dan memutar tubuh. Kagetnya bukan main mendengar di tempat sunyi yang disangkanya kosong itu ternyata ada orangnya, malah sudah mengenalnya. Williong muncul sambil tertawa. Kong Chiangkun simpan golokmu. Aku bukan orang jahat, seolah Williong berada di depannya, barulah Kong Bu mengenalnya. Hatinya menjadi lega bukan main dan cepat ia menyimpan goloknya. Ah, kiranya Tio Tai Hiap. Berkeliaran di tempat seperti ini benar-benar membuat hatiku mudah kaget dan takut. Ah, anak-anak itu ternyata kurang teliti memeriksa. Benar-benar harus dihukum jangan salahkan mereka, Kong Chiangkun. Memang pulau ini kosong, yaitu sebelum aku datang senja tadi. Kong Chiangkun, ada terjadi apakah maka kau dan anak buahmu berada di sini SSTTT, mari kita pergi ke dalam pulau dan nanti ku ceritakan. Kebetulan sekali, Tio Tai Hiap, kita bertemu di sini karena aku amat membutuhkan pertolonganmu dalam hal ini, Williong mengerti akan maksud Kong Bu. Kalau berdiri di pantai, akan mudah terlihat oleh orang-orang dari perahu, dan di dalam pulau yang banyak pohon-pohonnya itu mereka dapat bersembunyi. Ketika mereka berdua mulai memasuki hutan, berkelebat dua bayangan orang dan lagi-lagi Kong Bu mencabut ke golok, memasang kuda-kuda dan sikapnya gelisah sekali. Haha, Kong Chiangkun yang datang adalah dua orang kawan baik, tak usah kau mencabut senjatamu, kata Williong geli. Kong Bu kini melihat bahwa yang muncul adalah dua orang gadis remaja yang cantik jelita dan kembar. Mukanya menjadi merah mendengar ucapan Williong, maka ia menyimpan kembali goloknya dan berkata perlahan, Daerah yang dikuasai deteksian benar menimbulkan keseraman di hatiku, membuat aku seperti seorang penakut. Jiwi li hiap, maafkan aku Kong Bu yang bersikap kasar, Lan Lan dan Lin Lin balas memberi hormat. Williong memperkenalkan mereka. Ini adalah nona Pek Lan Lan dan Pek Lin Lin sahabat-sahabat baik yang tidak perlu kau curigai. Kong Chiangkun, dan kepada dua orang gadis kembar itu Williong berkata, Ini adalah Kong Bu Chiangkun putra tunggal lociampuosi Tianho Atong, seorang perwira muda yang menjaga keamanan di pantai timur, setelah tiga orang itu saling menjura dengan hormat. Williong menyalakan lagi api unggun dan berkata, Nah, Kong Chiangkun, sekarang kau boleh bicara dengan aman. Apa sih yang telah terjadi di daerah ini? Kong Bu menarik napas panjang dan balas bertanya. Sam Hui tentunya datang ke sini hendak menghadiri pesta ulang tahun dari Taihek Siansu, bukan ketika Williong mengangguk membenarkan, perwira muda itu melanjutkan penuturannya, undangan antara orang-orang Kang Ngong bukan hal yang aneh, bahkan kalau berekor pertempuran-pertempuran sekalipun, aku yang muda dan bodoh mana berani mencampuri urusan para lociampu dan orang-orang gagah. Akan tetapi kali ini, kebetulan sekali terjadi hal yang amat penting bagi keselamatan negara. Aku mendapat kabar dari para penyelidik bahwa pada waktu ini di daerah Kepulauan Chousanto kedatangan pasukan-pasukan rahasia dari pemerintah musuh di utara. Pentolan-pentolan barisan Mongol kabarnya telah berkumpul di daerah ini. Williong terkejut. Tak disangkanya sama sekali berita ini. Ia teringat akan perahu-perahu yang dilihatnya sore tadi. Apa? Mereka mau apa Kong Bu menggerakan pundaknya? Itulah yang harusku selidiki dan aku harus mengerahkan orang untuk menangkap mereka. Mereka itu tentulah serombongan met-meting musuh yang hendak melakukan kekacauan di sini, akan tetapi mengapa di daerah ini-ini yang mencurigakan. Tio Tai Hiap. Sudah bukan rahasia lagi bahwa orang-orang Mokau dan Siapai membantu pergerakan musuh secara seminggu ini. Siapa tahu kalau ada apa-apanya dalam pesta yang diadakan oleh Tai Hek Sian Su sekarang ini, Williong mengangguk-angguk, teringat akan pesan pamannya tentang kecurigaan Tian Te Chu terhadap pesta yang diadakan di Pekgot Chu ini. Sekarang kau hendak menyelidiki, Kong Chiang Kun betul. Dengan perahu kecil itu malam ini juga aku hendak menyelidiki pulau-pulau lain, mari aku menyertaimu, kata Williong dan Kong Bu menjadi girang sekali. Ia sudah tahu akan kelihayan pemuda ini maka ia tidak bisa mengharapkan pembantu yang lebih cakep daripada Williong. Jiwi Xiaomoi harap menanti di sini saja, kata Williong kepada dua orang gadis kembar itu. Selain tidak baik terlalu banyak orang menyelidiki, juga ku harap kalian menjaga di sini siapa tahu ada orang lain lagi mendarat di pulau ini yang sudah dijadikan markas oleh Kong Chiang Kun. Andai kata ada orang asing mendarat harap kalian diamkan saja, kalau tidak perlu tak usah turun tangan, hanya mengintai apa yang mereka lakukan di sini. Lan Lan dan Lin Lin menyanggupi dan berangkaplah dua orang pemuda itu meninggalkan pulau dengan perahu kecil Kong Bu. Mereka hendak menyelidiki pulau-pulau di sekitar Pek Gow Tu, terutama sekali tiga pulau sorga yang berada dekat Pek Gow Tu dan di mana tadi Williong lihat ada perahu-perahu hitam mendarat. Lan Lan dan Lin Lin yang ditinggal sendirian menyalakan api unggun lagi dan mengambil keputusan untuk berjaga semalam itu, tidak berani tidur di tempat asing ini. Tentu saja setelah Williong pergi mereka merasai kesunyian yang amat tak enak dan untuk menghilangkan kesunyian mereka bercakap-cakap tentang pemuda itu. Kasihan sekali dia terdengar Lan Lan akhirnya berkata, Betul, Cici, dia benar-benar telah dirundung malang, sambung Lin Lin Lan Lan mengangkat muka dan memandang wajah adiknya dengan sinar matel, tajam menyelidik. Lin Lin kau cinta padanya, Lin Lin juga membalas pandangan kakak perempuannya dan berkata perlahan, Betul, dan kau pun juga, Cici, keduanya terdiam, tenggelam dalam lamunan masing-masing. Kemudian terdengar Lan Lan berkata lirih, seperti menghibur dan membela perasaan mereka itu. Apa salahnya? Dia itu tunangan kita berdua, pilihan orang-orang tua kita. Bagaimana orang takkan mencinta tunangan sendiri tiba-tiba, seperti yang dilakukan Wiliong tadi. Lin Lin melompat dan memadamkan api unggun. Dia yang memiliki kepandaian lebih tinggi daripada cicinya, telah lebih dulu mendengar suara. Ada orang datang, bisiknya. Api unggun padam dan dua orang gadis itu menyelinap di antara pohon-pohon untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Makin larut malam keadaan cuaca menjadi agak terang, tidak segelap tadi karena angkasa bersih sekali dan bintang-bintang merupakan lampu-lampu kecil yang mendatangkan cahaya redup dingin. Dua orang gadis itu dengan hati-hati menyusup di antara pohon dan batu karang menuju ke pantai. Lin Lin di depan. Setelah tiba dekat pantai, Lin Lin memberi tanda kepada Lan Lan sambil menyusup ke belakang batu karang besar, bersembunyi sambil mengintai. Jelas terlihat lima orang berjalan menuju ke tengah pulau. Yang paling depan berjalan seorang laki-laki gundul tinggi besar yang memondong tubuh seorang gadis cantik yang pingsan atau tertotok. Di belakang atau agak berdampingan berjalan seorang wanita cantik setengah tua kemudian di belakangnya berjalan seorang pemuda dan di belakang pemuda ini seorang laki-laki hitam gundul mengerikan berkuku panjang. Melihat pemuda itu, Lin Lin dan Lan Lan terkejut karena dia itu bukan lain adalah Kun Hong. Rombongan ini berhenti di tempat terbuka tidak jauh dari tempat sembunyi dua gadis itu. Lin Lin dan Lan Lan mengintai terus, siap menghadapi segala kemungkinan dan mereka dalam hati bertanya-tanya siapa gerangan orang-orang itu dan bagaimana Kun Hong bisa bersama mereka. Siapa pula gadis itu yang kini diturunkan dari pondongan, dibuka jalan darahnya lalu diikat pada sebatang pohon. Gadis itu berdiri tegak dengan metode buka lebar, sedikit pun tidak takut malah sikapnya menantang. Siapakah mereka? Laki-laki gundul tinggi besar yang tadi memondong gadis itu adalah Beng Kun Chin Jin Gantui dan yang ditawanya itu bukan lain adalah Pui Eng Lan. Wanita cantik di sebelahnya adalah Tok Sim Sian Li dan laki-laki mengerikan yang berjalan di belakang Kun Hong adalah datuk orang Mokau. Tai Hek Sian. Bagaimana Kun Hong bisa berada dengan mereka dan bagaimana pula Eng Lan sampai terjatuh di tangan Beng Kun Chin Jin? Untuk mengetahui akan hal ini mari kita ikuti perjalanan Kun Hong semenjak berpisah dari Will Young dan dua gadis kembar Lin Lin dan Lan Lan. Setelah mendengar dari Will Young bahwa Eng Lan berada di Angking, Kun Hong cepat melakukan pengejaran ke kota itulah ingin sekali bertemu dengan kekasihnya, ingin dia minta ampun dan memohon agar Eng Lan jangan marah-marah kepadanya. Tanpa Eng Lan, hidup tidak ada artinya, pikirnya sepanjang jalan. Alangkah kecewanya ketika di kota Angking ia tidak mendapatkan bayangan Eng Lan lagi. Tiga hari ia mencari gadis itu dan akhirnya ia mendapat keterangan dari orang yang melihat gadis cantik itu bahwa Eng Lan meninggalkan kota Angking melalui pintu gerbang sebelah timur. Segera ia mengejar ke timur. Akan tetapi, mengejar sampai ke perbatasan antara Provinsi Anhui dan Ceki yang ia belum juga dapat menyusul gadis itu. Beberapa hari kemudian ia tiba di kaki bukit Tian Busan sebelah timur setelah melewati bukit ini dari selatan. Jejak Eng Lan menghilang. Tak seorang pun yang dijumpai melihat gadis itu. Sebaiknya ia mendengar akan lewatnya rombongan-rombongan orang yang menuju ke timur. Orang-orang Kangou, teringatlah ia akan hari besar suhunya, Tahek Sian. Karena tempat tinggal suhunya tak jauh lagi, Kun Hang lalu mengambil keputusan untuk mengunjungi Pulau Pek Goutu dan di sana kalau ia tidak mendapatkan Eng Lan sedikitnya ia akan bertemu orang-orang Kangou dan siapa tahu dari mereka ini ia bisa mendapat dengar tentang kekasihnya itu atau lebih baik lagi siapa tahu kalau Eng Lan datang pula bersama gurunya Pak Tian Koy Jin. Ketika Kun Hang sedang berjalan di pagi hari itu, mulai mendaki lagi bukit kecil di sebelah timur Tian Busan, ia melihat sebuah rumah tua menyendiri dan dari rumah ini tercium bau masakan yang enak dan gurih sekali. Bau ini membuat perut Kun Hang terasa amat lapar dan otomatis kedua kakinya bergerak menuju ke rumah itu. Akan tetapi baru sampai di depan pintu rumah yang sudah rusak dan butuh itu, ia berhenti karena di samping bau sedap masakan, hidungnya mencium bau yang amat memuakan, bau bangkai. Heran dia mengapa tadi ia hanya mencium bau masakan saja. Ketika ia melihat asap keluar dari celah-celah pintu dan bilik, baru ia tahu bahwa tentu saja bau tidak enak itu tidak bisa tercium dari tempat jauh, tidak seperti bau masakan panas yang masih mengepulkan asap. Ia merasa heran sekali dan tidak segera masuk karena merasa jijik. Tiba-tiba ia mendengar suara orang tertawa berkakakan dan disusul kata-kata yang parau. Hahaha dulu kau begitu cantik, begitu menarik sampai-sampai aku menjadi tergila-gila padamu. Tapi kau menolak dan melayani pria-pria lain. Sekarang? Hahaha setiap orang pria akan takut dan jijik melihatmu, akan tetapi aku orang sial masih menjagamu dan makan minum di samping mayatmu. Hahaha suara ketawa terakhir ini terdengar seperti orang menangis. Kun Hang terkejut sekali ketika mengenal suara ini, suara buceng tokong. Ia cepat menolak pintu dan masuk cepat-cepat benar saja ia melihat bekas gurunya itu duduk di atas bangku, menghadapi meja yang penuh masakan masih mengepul panas dan arak, makan minum seorang diri. Entah dari mana orang aneh ini bisa mendapatkan makanan panas di tempat seperuh itu. Akan tetapi bukan itu yang menarik perhatian Kun Hang, melainkan apa yang terdapat di atas depan dekat dengan tempat duduk buceng tokong. Di atas pembaringan itu memujur sebuah mayat yang dikerubungi kain lapuk. Mayat inilah yang mengeluarkan bau busuk. Benar-benar di dunia ini banyak buceng tokong saja kiranya yang dapat makan minum di samping sebuah mayat yang sudah membusuk dan berbau. Tokong Kun Hang berseru heran. Sudah lama ia tidak mau menyebut kakek ini sebagai gurunya biarpun sebenarnya buceng tokong adalah gurunya yang pertama kali. Hehehe, Kun Hang. Bagus kau datang. Mari temani aku makan minum untuk menghormati pembebasan Tok Sim Sian Li dari siksa dunia. Haha kata buceng tokong tanpa menoleh. Kun Hang makin kaget. Jadi mayat itu adalah mayat Tok Sim Sian Li. Biarpun ia tidak suka kepada Tok Sim Sian Li yang cabul dan jahat, seorang yang terutama di antara setian banyak orang yang menyeretnya ke jalan sesat dehen lu, namun harus ia akui bahwa cinta kasih Tok Sim Sian Li kepadanya amat mendalam dan juga setulusnya, ia menghampiri depan itu dan ingin melihat wajah wanita itu yang kini sudah mengujur sebagai mayat. Ia paksakan diri dan menahan nafas untuk melawan bau busuk. Tangannya menjangkau dan kain penutup bagian muka ia tarik. A.Y.A.A.A. Kun Hang melepaskan kembali kain penutup muka mayat itu sambil melompat mundur ke belakang dengan penuh kengerian dan keseraman. Ia masih mengenal muka Tok Sim Sian Li hanya karena ia dahulu dekat sekali hubungannya dengan wanita ini. Muka itu kini berwarna hitam agak biru, kulit muka yang dahulu putih kemerahan itu kini benjal-benjal membengkak, matanya terbelalak besar, hidung dan mulutnya tertarik ke samping. Benar-benar menjijikan dan menakutkan sekali. Hahaha, apa kataku, Sian Li? Bahkan Kun Hang, pemuda tampan yang dulu paling kau cinta, sekarang ketakutan dan jijik melihat mukamu. Hahaha, baru sekarang kau melihat bedanya cinta kasih murni dan cinta kasih nafsu, bukan? Sayang terlambat, terlambat, dan kakek aneh ini kembali tertawa seperti orang menangis. Kun Hang maklum bahwa dibalik tawa dan kegembiraan ini sebenarnya Buceng Tok Ong amat berduka. Ia sudah mengenal baik watak bekas suhaunya ini. Tok Ong, apa yang terjadi dengannya? Bagaimana ia sampai begitu pemuda ini melompat dan mengguncang-guncang pundak bekas burunya? Buceng Tok Ong menunda minumnya dan memandang bekas murid ini dengan metel, terbelalak. Kau ingin membalaskan dendamnya? Ingin menemui pembunuhnya mana dia? Ingin kulihat orangnya? Kata Kun Hang yang merasa benci melihat orang membunuh Tok Sim Sian Li secara demikian mengerikan. Hahaha, dia bukan orang, bukan orang Buceng Tok Ong bangkit dari tempat duduknya, memandang kepada pemuda itu dengan mulut tersenyum mengeje, akan tetapi wajahnya berseri lalu berkata, Mari ikut dengan aku, ia lalu melompat keluar dan berlari, diikuti oleh Kun Hang. Kakek itu membawanya ke daerah berbatu, di mana batu-batu gunung menonjol dengan bentuk bermacam-macam, daerah tandus yang hanya ditumbuhi pohon-pohon tua kering dan tertumbuhan yang kurus. Bantu aku mencari seekor kata yang gemuk, kata Buceng Tok Ong yang segera mencari-cari di bawah tertumbuhan. Biarpun tidak tahu akan maksud bekas gurunya, namun karena bernasuh hendak melihat apa yang telah membunuh Tok Sim Sian Li demikian kejunya, Kun Hang tanpa banyak cakap. Lagi lalu ikut mencari. Akhirnya mereka mendapatkan seekor kata berutina yang gemuk. Muceng Tok Ong menangkapnya lalu mengikat kata itu pada perutnya dengan sehelai tali yang sudah ia siapkan. Kemudian ia mengikatkan ujung tali pada sebuah ranting yang dua depa panjangnya. Dengan langkah hati-hati ia lalu menuju ke sebelah lubang di atas gundukan tanah, kemudian menancapkan ranting itu di atas tanah. Kata yang diikatnya tergantung dan bergerak-gerak hendak melepaskan diri dengan sia-sia. Kita tunggu di sana, kata Buceng Tok Ong yang mengajak Kun Hang bersembunyi di balik batang pohon. Kun Hang menurut saja dan ia mulai timbul dugaan yang membuat hatinya ngeri. Ular berbisa tanyanya lirih. Buceng Tok Ong tidak menjawab, hanya nengangguk. Kun Hang mendengkol. Jangan kau main-main, Tok Ong. Kau yang dijaluki raja racun, masa untuk menangkap ular saja harus minta bantuanku omelnya. Memang hal ini amat mencurigakan. Jangankan baru menangkap seekor ular berbisa, biar sekaligus ada 10 hekor, orang macam Buceng Tok Ong biasanya akan dapat menangkap dengan mudah. Memang itulah pekerjaannya untuk mengumpulkan bisa ular. Kalau memang betul Tok Sim Sian Li tewas di gegit ular, selain hal ini tak masuk di akal mengingat kelihayan Tok Sim Sian Li, juga mengapa Buceng Tok Ong tidak terus membunuh ular itu dan malah minta bantuannya? Agaknya Buceng Tok Ong dapat membaca isi pikirannya. Orang tua itu mengeluarkan suara ketawa perlahan mengejek. Kau tahu apa? Ular seperti yang akan kau lihat ini sedunia belum tentu ada keduanya. Ketika aku dan Sian Li hendak menangkapnya, baru terkena semburannya saja Sian Li sudah menemui ajalnya. Aku pun hampir saja celaka kalau tidak lekas lari. Terus terang saja aku tidak berani menghadapinya, Maka kau yang lebih gesit ku minta tolong untuk menangkapnya agar kita bisa membalas dendam Sian Li, Kun Hang kaget bukan main. Pada orang lain, boleh jadi Buceng Tok Ong membohong dan main-main akan tetapi ucapannya kepadanya tadi ia percaya. Tentu seekor ular berbisa yang hebat sekali. Ular apakah itu tanyanya? SSSTTT, Buceng Tok Ong mencegah pemuda itu bicara sambil menunjuk ke depan. Kun Hang memandang ke arah kata yang dijadikan umpan. Kata itu masih meronta-ronta hendak melepaskan diri dari ikatan. Tiba-tiba kata itu mengeluarkan suara keras dan meronta makin keras lagi. Dan dari dalam lubang di bawah kata yang menjadi umpan pancing itu, keluar sinar merah ke atas seakan-akan di dalam lubang terdapat api bernyala. Setelah itu, perlahan-lahan keluar luap kemerahan, makin lama makin tebal dan kata itu pun meronta makin hebat seakan-akan kepanasan. Kemudian tubuh kata itu meneteskan air entah peluh entah apa, akan tetapi terus-menerus meneteskan air yang memasuki lubang. Makin tebal luap merah, makin deras tubuh kata itu meneteskan air sampai akhirnya gerakan kata menjadi lemah sekali dan air pun hanya menetes sedikit agaknya tubuh kata itu sudah disedot hampir kering. Kun Hang hendak mengajukan pertanyaan akan tetapi kembali Bu Cheng Tok Ong mencegahnya dengan suara SSTTTT. Terpaksa Kun Hang menahan diri dan memandang lagi. Dari dalam lubang itu keluar sebuah benda merah kecil yang bergerak cepat sekali, tersembuh keluar lalu masuk lagi, demikian cepatnya sehingga sukar Kun Hang mengikuti dengan pandangan matanya. Makin lama makin panjang benda itu dan tersembuhlah kepala seekor ular yang bermata merah, berkulit merah kuning dan ternyata bahwa benda kecil yang bergerak cepat itu adalah lidahnya yang panjang bercabang. Ular itu mulai merayap keluar dari lubang dan sekarang baru kelihatan oleh Kun Hang bahwa ular ini memang berbeda dengan ular-ular lain. Besarnya tidak seberapa, paling-paling sebesar lengan dan panjangnya juga tiga kaki paling banyak, akan tetapi bentuknya aneh sekali. Di bagian punggung ular itu dari kepala sampai ke ekor, terdapat duri-duri seperti duri landak. Buteng Tok Ong menanti sampai ular itu keluar dari lubang dan mulailah ular itu merayap mengelilingi kata sambil menjilat-jilat. Kemudian ia berkata perlahan, Kau serang ular itu, harus ditangkap hidup jangan dibunuh, Awas, jangan kata lagi gigitannya, baru semburannya bisa mematikan. Aku akan menutupi lubangnya sementara kau memancingnya meninggalkan lubang, baik kata Kun Hang yang di dalam hatinya merasa heran bagaimana Tok Ong tidak berani menangkap seekor ular sekecil itu. Apakah buceng Tok Ong sudah menjadi seorang pengecut? Akan tetapi ia segera mendapat bukti akan kebenaran Tok Ong mengenai ular aneh itu. Begitu melihat manusia, ular itu mengeluarkan desis yang tajam sampai mengetarkan jantung, dan tiba-tiba ular itu berdiri di atas ekornya. Pernah Kun Hang melihat ular-ular yang bisa berdiri, akan tetapi hanya setengah badannya saja yang berdiri. Ular ini, lain daripada yang lain, berdiri seluruh tubuhnya, lurus-lurus seperti tonggak, berdiri di atas ekornya dan mukanya menjadi maki merah. Kemudian ular itu menyemburkan uap berair berwarna merah. Semburan ini hebat, cepat sekali dan dapat mencapai jarak 3 meter. Kun Hang terkejut dan cepat melompat ke kiri untuk menghindarkan diri dari semburan maut itu. Kembali ular menyembur sambil meloncat. Memauk aneh kalau disebut ular meloncat, berkaki pun tidak bagaimana bisa meloncat? Caranya meloncat, ketika ular itu berdiri ia melengkungkan tubuh lalu meregang kembali dan tenaga ini yang membuat ia bisa meloncat sampai hampir 2 meter jauhnya. Untuk kedua kalinya Kun Hang terkejut, akan tetapi ia masih dapat mengelap dengan mudah. Ia kini sengaja menanti serangan ketiga, siap untuk menangkap leher ular itu apabila menyerangnya. Benar saja, ular itu menyerang lagi dengan loncatan tinggi dan semburan melebar. Kun Hang mengelak ke kanan dan tangan kirinya menyambar hendak menangkap leher ular itu akan tetapi tiba-tiba duri-duri yang berada di belakang leher itu berdiri dan merupakan jarum-jarum menyambut tangannya. Kun Hang memiliki kegesitan dan ketajaman mata yang sudah tinggi, maka ia dapat melihat gerakan ini. Cepat ia menarik kembali tangannya sehingga tidak menjadi korban. Pemuda ini mulai mengerti mengapa ular ini begini lihai. Kalau hendak membunuhnya dengan senjata, tentu saja mudah. Akan teapi tokong menghendaki dia menangkapnya hidup-hidup dan tentu Tok Sim Sian Li juga tadinya berusaha menangkapnya hidup-hidup maka sampai menjadi korban. Dia sendiri yang memiliki ilmu lebih tinggi daripada Tok Sim Sian Li, sekarang merasa bingung, tak tahu bagaimana ia bisa menangkap ular aneh ini dengan tangan kosong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!